Intro Komisi 6 DPR mengadakan rapat dengar pendapat bersama dengan BUMN Industri Strategis Salah satunya dengan PT. PAL Direktur Utama PT. PAL Budiman Saleh menyampaikan Perkembangan produksi kapal yang dilakukan preseruan Ternyata sampai detik ini PT. PAL telah memproduksi 232 unit kapal Dia berkata untuk kali ini kita fokus untuk membuat 86 unit kapal perang Kami untuk saat ini fokus kapal perang Budiman menjelaskan PT. PAL tidak mendapatkan penyertaan modal negara untuk tahun 2020 Pada 2019 sendiri PT. PAL sudah mendapatkan kontrak dari Kementerian Pertahanan Untuk membuat 6 unit dengan harga per unit 1,2 miliar USD untuk kapal PT. PAL ternyata juga membuat kapal jenis landing platform dock dan kapal cepat rudal Kapal buatan RI ini ternyata juga diekspor ke Filipina, Malaysia, Thailand, dan UEA Budiman meminta dukungan dari pemerintah terkait ekspor tersebut PT. PAL membutuhkan dukungan pemerintah dalam melaksanakan diplomasi market penetration dan market development ke wilayah regional Penetrasi yang sudah dilakukan adalah untuk kapal LPD dan KCR atau OPV ke Filipina, Malaysia, Thailand, dan UEA Kapal perang buatan anak bangsa Indonesia itu nantinya akan mampu membuat 3 helikopter Kapal anfibi dan juga alat-alat bantuan perang serta pelengkapan logistik Ia mengatakan saat ini perkembangan anak bangsa dalam penguasaan teknologi pertahanan sudah mengalami peningkatan Sehingga pembuatan kapal dari dalam negeri juga memiliki kualitas yang bagus Jika sebelumnya pembuatan kapal yang dilakukan oleh anak bangsa Indonesia masih berkisar di KCR 60 meter dan LPD 123 meter Saat ini ia menyebut juga sudah mampu mendesain dan memulai perbuatan frigat merah putih Dia berkata frigat merah putih itu meskipun basic desainnya kita beli dari luar negeri Tetapi basic komplitnya secara lengkapnya itu adalah hasil karya putra putri Indonesia Selain itu kita juga sedang dalam proses untuk mendesain kapal LHD atau kapal induk untuk helikopter Tampak dari atas bagian bawah kapal perang jenis landing dock yang akan diekspor ke Filipina Buatan PT Penaltaran Angkatan Laut Indonesia di Surabaya Dalam kesempatan itu ia juga mengatakan bahwa kerjasama dengan Filipina itu bisa terjalin dengan baik Tidak lepas dari bagaimana kekuatan pemimpin Indonesia yang mampu menyakinkan negara lain Dan mampu memberikan produk-produk dengan kualitas yang tidak kalah dengan hasil dari industri pertahanan luar negeri lainnya Bahwa kita bisa membantu mensupport mereka dengan kualitas yang tidak sekadar asal-asalan Tapi dengan kualitas yang bisa dipertanggungjawabkan Hal itu sekaligus menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan negara-negara sahabat yang ada di sekitar Indonesia terhadap industri pertahanan Bukan hanya sekedar karena kedekatan geografi Tetapi juga adanya kualitas yang terus dijaga Seperti diketahui ekspor kapal ke Filipina itu akan menjadi yang ketiga kalinya Sebelumnya pada tahun 2015 Indonesia juga mengekspor kapal jenis BRP Tarlac 601 Serta pada tahun 2017 kapal jenis BRP Davao Del Sur 602 Prabowo Subianto menyampaikan peran penting dari kehadiran kapal cepat rudal dalam menjaga pertahanan matra laut Indonesia KCR sangat penting karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas sekali Jadi untuk mengamankannya kita butuh banyak sekali unit kapal cepat rudal Selain itu Bapak Prabowo menyampaikan adanya rencana ke depan untuk menambah armada yang sudah ada Serta melakukan modernisasi bagi kapal-kapal yang telah ada Karena itu rencana kita tahun ini kita akan tambah kekuatan armada kita Dan unit yang sudah ada kita akan perbaiki dan modernisasi semua Hal tersebut dilakukan atas dasar instruksi dari Bapak Presiden Joko Widodo Yang memberikan kepercayaan serta perhatian besar pada bidang pertahanan negara Dia berkata seperti yang saya sampaikan tadi Bahwa beliau sangat menaruh perhatian pada pertahanan kita yang kuat Kita juga menerima anggaran dan kepercayaan yang sangat besar Sehingga kita harus kelola dengan baik Sementara dalam memandang pasar ke luar negeri Bapak Prabowo beranggapan bahwa ada kemungkinan bagi kapal cepat rudal yang diproduksi oleh PAL ini Dapat dipasarkan ke negara lain Dia berkata saya kira ada saja kemungkinannya Kita lihat dari kemampuannya yang cukup tinggi dengan harga yang saya kira mencapai Sekitar setengah dari harga pasaran dengan kapal sejenis dari produksi luar negeri Selain itu, KCR 60 meter ini juga disebut-sebut memiliki kontribusi besar dalam peningkatan TKDN produksi kapal di Indonesia Hal ini dikarenakan dalam memproduksi kapal cepat rudal Seluruh proses mulai dari engineering design, proses pembangunan platform, hingga integrasi sistem senjata Semua dilakukan di PT PAL Indonesia Tak hanya itu, menahan RI Bapak Prabowo mengatakan Kedepannya akan banyak proyek yang dijalankan di PT PAL Tadi disebut bahwa desain perancangan semuanya dari kita sendiri Jadi loncat kontennya sangat tinggi Dan rencananya kita akan membuat PT PAL sebagai lead integration Akan memandu jalannya proyek-proyek pertahanan matra laut Karena akan ada puluhan kapal nanti yang akan kita modernisasi dan akan kita bangun di sini Hal ini dilakukan sebagai upaya mengwujudkan harapan Bapak Prabowo Untuk dapat mengembangkan armada yang ada agar nantinya dapat memperkuat pertahanan di Indonesia Bapak Prabowo Subianto menjelaskan bahwa pihaknya akan terus mengembangkan dan mencari kapal yang paling cocok dengan kebutuhan Serta mendesain kapal-kapal yang lebih lincah, lebih kecil, dan lain sebagainya demi bisa mempertahankan matra laut seutuhnya Satu lagi, karya anak bangsa Indonesia yang mengadopsi teknologi stel pada kapal perang Stel yang berarti siluman Teknologi ini membuat kapal perang kita tidak terdeteksi oleh gelombang radar dari kejauhan Agar kapal tidak terdeteksi radar pembangunan kapal harus memperhatikan sejumlah ketentuan Misalnya memiliki getaran yang kecil, suara kapal yang tidak terlalu berisik, hingga desain kapal yang perlu didesain dalam bentuk tertentu atau futuristik Kapal ini memiliki keunggulan utama, yaitu terdeteksi radar oleh kapal perang maupun kapal selam Alhasil, karya ini sama canggihnya dengan kapal perang buatan luar negeri Terima kasih telah menonton!